Ya di intinya Saka bukan pelakunya, Saka juga dianiaya, suruh mengakui bukan yang Saka lakukan. Jadi barangkali ada orang yang memukul tidak hadir, nggak apa-apa. Saka akan ikut disertakan. Siap nggak menerima konsekuensinya nanti. Ya kalau Saka pribadi, Saka siap. Akan kedepannya seperti apa, ini kan, apa, yang ngalamin kan Saka. Jadi kalau orang lain yang di Sumpah Pocong kan, mana ada. Itu aja sih persoalannya. Jangan yang satu Sumpah Pocong itu anak saya, yang satu, ya nggak nyambung. Materinya disamakan dulu, kita siapkan, semuanya sudah kita siapkan. Bahkan pada epokannya juga sudah kita siapkan, tinggal datang. Undangannya oleh Tidakata juga sudah disampaikan. Ya di intinya Saka bukan pelakunya, Saka juga dianiaya, suruh mengakui bukan yang Saka lakukan. Jadi barangkali ada orang yang memukul tidak hadir, nggak apa-apa. Saka akan ikut disertakan. Siap nggak menerima konsekuensinya nanti Sumpah Pocong? Ya kalau Saka pribadi, Saka siap. Akan kedepannya seperti apa, ini kan, apa, yang ngalamin kan Saka. Jadi kalau orang lain yang di Sumpah Pocong kan, mana ada. Sampah Pocong. dia ngejelasinnya jelas gayanya anak budaya ya maksudnya dia nganti kondisi makanya dia mau mau saya mau anak apa ini untuk meledakkan anak adil dan ada yang sempat pocong dulu jadi sumpah pocongnya pak rudiana tidak merekayasa pak rudiana tidak mengarahkan dan tidak melakukan penganiayaan gitu itu jadi versinya ya saka saka dianyaya saka bukan pelakunya kemudian ini rekayasa nah pak rudiana tinggal sebaliknya apabila betul dia tidak melakukan rekayasa itu aja sih persoalannya jangan yang satu sumpah pocong itu anak saya yang satu ya enggak nyambung materinya disamakan dulu kita siapkan semuanya sudah kita siapkan bahkan pada epokannya juga sudah kita siapkan tinggal datang undangannya oleh tim Jakarta juga sudah disampaikan jadi mangga kalau pak rudiana meyakini dia bukan orang yang merekayasa dia hanya 15 menit melakukan penangkapan kemudian menyerahkan keres krim silahkan dibuktikan keberanian itu harus ada kalau dari saka pribadi saka malah yang momen yang ditunggu-tunggu waktu 2016 mana ada yang seperti ini ini kan momen yang ditunggu-tunggu saka selagi saka enggak salah saka maju terus ya di intinya saka bukan pelakunya saka juga dianyaya suruh mengakui bukan yang saka lakukan jadi barangkali ada ya orang yang apa yang memukulnya tidak hadir enggak apa-apa saka akan ikut disertakan ya enggak menerima konsekuensinya nanti ya kalau saka pribadi saka siap akan kedepannya seperti apa ini kan apa yang ngalamin kan saka jadi kalau orang lain yang di Sumpah Pocah kan mana ada ya maksudnya dia nganti kondisi makanya kan dia mau saya mau karena apa ini udah gak ada adidak ya lah mungkin 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 dia menjelasinnya jelas jadi sumpah pocongnya Pak Rudiana tidak merekayasa Pak Rudiana tidak mengarahkan dan tidak melakukan penganyayaan gitu itu jadi versinya saka saka dianyaya saka bukan pelakunya kemudian ini rekayasa nah Pak Rudiana tinggal sebaliknya apabila betul dia tidak melakukan rekayasa itu aja sih persoalannya jangan yang satu sumpah pocong itu anak saya yang satu ya gak nyambung materinya disamakan dulu kita siapkan semuanya sudah kita siapkan bahkan pada epokannya juga sudah kita siapkan tinggal datang undangannya oleh tim Jakarta juga sudah disampaikan jadi mangga kalau Pak Rudiana meyakini dia bukan orang yang merekayasa dia hanya 15 menit melakukan penangkapan kemudian menyerahkan ke reskrim silahkan dibuktikan keberanian itu harus ada gitu selamat menyerahkan 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 selamat menyerahkan